Ego kelompok dan golongan menempatkan bangsa dalam kondisi yang memprihatinkan. Pembangunan terhenti, kesejahteraan menunggu. Pada akhirnya terjadi saling bunuh antar saudara sebangsa. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Bersama channel sejarah perjuangan bangsa dalam pisah pemberontakan pernesta. Sesaat setelah menyatakan diri merdeka dan lepas dari perjajah, bangsa Indonesia langsung berhadapan dengan nafsu buas tentara nikah yang ingin merebut dan menguasai kembali negeri jajahannya. Barulah pada tahun 1957, setelah melalui perjuangan berdarah-darah, Belanda kemudian mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia seharusnya mulai membangun dan mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain di dunia. Ternyata itu tak mudah untuk dilakukan. Ada begitu banyak kekuatan yang menghadap. Beberapa kelompok dan kepentingan saling memaksakan keinginannya sendiri. Sebagian golongan ingin mendapat porsi lebih karena menganggap lebih berjasa dari golongan lain. Golongan militer di Sumatera dan Sulawesi merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat. Melalui isu kesejahteraan dan keadilan, sekelompok militer di Sumatera memproklamirkan PRRI, yaitu pemerintah revolusional Republik Indonesia. Demikian pula dengan sekelompok militer di Sulawesi memproklamirkan Pernesta, perjuangan rakyat semesta. Gerakan PRRI dan Pernesta awalnya hanya memprotes atas ketimpangan ekonomi pusat dan daerah, tanpa ada keinginan membentuk pemerintahan dan negara sendiri. Namun kemudian, gerakan ini disusupi oleh kekuatan lain yang akhirnya mendorong ke arah makar. Gerakan meminta keadilan mulai berubah brutal. Pergerakan Pernesta mulai memainkan senjata dan kekerasan. Lubang kesengsaraan kembali mengangat. Keamanan terusik berakhir dengan perang saudara yang meminta begitu banyak korban. Pernesta membentuk batalion R yang dikenal dengan Jinkausang. Dilengkapi dengan senjata mutakhir, pasukan ini dibentuk untuk melawan TNI. Mereka ditugaskan di jalan yang menghubungkan antara Tomohon dan Tondano, dipimpin oleh Mayor Franz Karempong. Bila di awal kemerdekaan, tentara dan pemuda pejuang bertarung nyawa melawan tentara penjajah. Namun, kini batalion tempur dibentuk untuk saling bunuh dengan saudara sebangsa. Saling bunuh antara saudara berlangsung brutal dan sadis. Menurut beberapa sumber, Batalion R yang dikenal dengan Batalion Jinkausang ini bertindak di luar batas kemanusiaan. Setiap prajurit TNI yang dapat mereka tangkap dan melumpuhkan, kemudian mereka bunuh dengan kejam. Bahkan tubuh prajurit itu mereka rebus dan mereka makan bersama-sama. Perbuatan barbar dan tak beradab memang. Memakan dan menyantap tubuh lawan sungguh di luar nalar. Tidak mudah bagi TNI untuk melumpuhkan pasukan Mayor Franz. Penguasan medan yang begitu sempurna memberi peluang bagi Batalion R untuk menyerang TNI secara tiba-tiba. Beberapa prajurit TNI hilang tanpa jejak. Tak pernah diketahui keberadaannya dan tidak pula diketemukan jasadnya. Diduga hilangnya prajurit TNI setelah diserang pasukan permesta karena perilaku menimpang. Kanibal memakan daging manusia. Beberapa sumber membenarkan cerita tentang tindakan kejam yang dilakukan Batalion R pimpinan Mayor Fra. Seperti yang diungkap oleh Buang Politon. Menurut Buang Politon, Batalion R tidak hanya memakan daging manusia yang telah mati dengan cara merebus dan memasak tubuh korban. Ternyata ada yang lebih sadis lagi. Mereka dengan tega, menusuk dan mengambil jantung prajurit TNI yang masih hidup lalu memakannya mentah-mentah. Tak terbayangkan betapa menderitanya prajurit TNI yang mereka jadikan korban. Dalam surat kabar media sulut diceritakan pengalaman seorang mantan prajurit R. Jinkausa yang bertugas di bagian dapur berinisial LS alias Ren. Menurut LS, tubuh musuh mereka atau TNI yang tertangkap akan direbus lalu dimakan bersama oleh pasukan Batalion Jinkausa. Dalam Manado Express juga diceritakan, Jus pengemanan bekas tentara permesta dari Batalion B yang dikomandani oleh Utu Pesik juga menceritakan tentang kebiasaan prajurit Batalion R. Jinkausa yang sering memakan daging manusia. Menurut Buang, ada banyak batalion dari pasukan permesta yang melakukan kanibalisme. Tidak hanya memakan tubuh lawannya, pasukan permesta juga dengan bangga memakai kalung dengan menggantukan potongan telinga manusia. Sejarawan Minahasa juga mengungkap, praktek kanibalisme tidak hanya dilakukan oleh Batalion R. Jinkausa, namun juga terjadi di Batalion Permesta lainnya. Menurut Permesta, perbuatan sadis yang tak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan Batalion R. Pimpinan France merupakan aksi balas dendam pada prajurit TNI. Menurut Permesta, selama melakukan operasi melawan Permesta, TNI sering melakukan tindakan tidak manusiawi, membunuh masyarakat desa yang dicurigai membantu Permesta. Dan Permesta juga menuding, pasukan TNI sering memperkosa wanita desa. Menurut beberapa sumber, tindakan sadis dan perang urat syaraf yang melampaui batas yang diperankan oleh Batalion R. Jinkausa, akhirnya dapat dihentikan dan dikertipkan pada akhir tahun 1960. Setelah kunjungan Panglima KDP Dua Rumahwi Minahasa, Kolonel G. J. Somba, Somba dengan tegas memperingatkan anak buahnya untuk segera menghentikan kegiatan yang melampaui batas. Setelah melalui serangkaian operasi, kemudian dilakukan perundingan, akhirnya pada tanggal 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri keberontakan, dan Permesta kembali ke pangkuan Ibu Pertini. Peristiwa ini ditandai dengan hadirnya Somba dalam penandatangan pernyataan dalam naskah penyelesaian Permesta. Demikian kisah kejamnya peperangan. Untuk menakut-nakutin musuh dan meraih kemenangan, segala cara dihalalkan, meski saling bunuh dengan saudara sebangsa, dan mengintimidasi musuh dengan praktek kanibalisme. Perlu disadari, ego dan memaksakan gendak kelompok dan golongan pada golongan lain sering berujung pada pertikaian panjang yang merenggut banyak korban. Pengalaman ini telah sering terjadi. Selayaknya sebagai anak bangsa, kita dapat bertindak lebih bijak, dan tidak mudah terpedaya oleh bujuk rayu dan propaganda dari sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan di air kerut. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukkan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.